Guna sukseskan pelaksanaan program pendaftaran tahan sistematis lengkap tahun 2023 Kepala Kantor Pertanahan BPN ATR Jember, Gandeng Aparat Penegak Hukum, Polres Jember dan Kejaksaan Negeri Jember Tangkal Pung Liliar Selebihnya untuk memastikan kepastian dan kesanggupan kepala desa beserta perangkatnya Untuk melaksanakan program PTSL dalam membantu masyarakatnya untuk memiliki sertifikat dengan cepat dan murah Dalam kesempatan itu telah hadir Kabagop Polres Jember Kompol Sukari dan Kejaksaan Negeri yang diwakili oleh Staf Datun yang diikuti oleh 37 lurah atau yang mewakili Kegiatan tersebut dilakukan untuk mensosialisasikan target penerbitan 50.000 sertifikat untuk 200.000 bidang tanah yang harus diselesaikan pada program PTSL di tahun ini Kepala Kantor BPN Jember, Ahyar Tarfi menjelaskan 200 bidang tanah yang harus diukur dalam program PTSL tahun ini tersebar di 14 kecamatan di Jember Menurutnya, dalam rangka menyukseskan program tersebut, BPN juga menggandeng Aparat Penegak Hukum dan juga Pemerintah Kabupaten Jember Untuk menyatukan persepsi supaya PTSL dapat berjalan baik Melalui kegiatan ini, Ahyar berharap masyarakat bisa menyiapkan diri mulai dari berkat administrasi dan memasang batas tanah mereka Sebelum mereka mengikuti program PTSL Tentunya kepada seluruh masyarakat yang hari ini mendapatkan alokasi target sertifikat PTSL ini Ini segera mempersiapkan diri Segera menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan Segera pasang tanda batas tanahnya masing-masing Sehingga pada saat nanti petugas melakukan pengukuran atau juga pengumpulan data di lapangan Ini tidak terkendala Kita berharap animu masyarakat dan juga proaktif masyarakat ini harus sangat baik Sehingga program ini bisa berjalan dengan cepat dan kita tuntaskan di pertengahan tahun 2023 Sementara itu, Kabak Logistik Polres Jember Kompol Sukari yang didampingi oleh perwakilan dari Kejaksaan mengaku Akan mengawal pelaksanaan PTSL mulai dari unsur penyelenggara maupun pelaksana tingkat bawah Agar tidak terjadi penyalahgunaan seperti tahun sebelumnya Kami dari Kepolisian, dalam hal ini dari Polres Jember Dengan rekan saya dari Kejaksaan Negeri Jember Nah ini adalah dalam program PTSL ini Bahwa intinya kami ini adalah mengawal kegiatan ini sampai putas untuk menghindari adanya penyalahgunaan Baik itu yang dilautan oleh pelaksana itu sendiri Dari rekan-rekan BGJ maupun dari rekan-rekan Kepala Indonesia sebagai pelaksana langsung Dan peristiwa-peristiwa yang lalu yang menjadi satu booming terhadap Jember ini Bahwa ada penyalahgunaan dan ada contoh Kepala Desa yang menyalahgunaan Menangkapi hal ini Kepala Desa Gelang Kecamatan Sumber Baru Yusro Menilai adanya program PTSL tersebut akan cukup membantu pelayanan masyarakat dalam pengurusan tanah Mungkin kami bisa membantu, mungkin sangat jauh ini Karena desanya itu agak perbatasan berpulinggung Jadi mungkin ini cukup membantu kepada kami dan juga kepada masyarakat kami yang ada di Desa Gelang Yang mungkin sangat membutuhkan pelayanan dari desa Nah kemudian dengan adanya program PTSL ini Alhamdulillah bisa kami membantu Mudah-mudahan semuanya ini berjalan lancar tanpa ada lengan apa-apa Tanpa ada hambatan, kemudian sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Kepala Pertanahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!